Viral di media sosial video yang menunjukkan para warga sedang panen buah dadakan di pinggir jalan. Para warga sangat antusias melakukan panen buah manecu, kenitu, atau sawo manila. Tak hanya orang dewasa, anak kecil juga ikut berebut buah sawo manila. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram at Ayokulinersby. Rupanya, ada cerita dibalik panen buah dadakan itu. Diketahui pohon sawo manila itu milik seorang warga yang rumahnya terletak di pinggir jalan. Dan pohon sawo manila harus segera ditebang untuk kepentingan umum, pasalnya, akan ada proyek perbaikan saluran air. Pemilik pohon tersebut sudah mengikhlaskan pohon sawo manilanya ditebang. Bahkan pemilik pohon juga telah ikhlas jika buah sawo manila diambil para warga. Pemilik pohon hanya tersenyum kalau melihat para warga berebut sawo manila. Adapun para warga sangat senang mendapatkan sawo manila. Bagaimana tidak, sawo manila tergolong buah yang langka. Di mana jarang ada orang yang menjual sawo manila di pasaran. Sekilas tampilan luar buah sawo manila mirip apel. Namun untuk segi rasa dan tekstur sawo manila digadang-gadang mirip buah serikaya. Panen dadakan di tengah jalan. Hari ini para warga mendadak dapat rejeki. Karena ada pohon yang ditebang untuk proyek perbaikan saluran air. Jadi semuanya berput ambil buah dari pohon yang ditebang. Ini halal loh teman-teman. Karena pemilik pohon sudah mengikhlaskan. Tuh kan ibunya baik banget. Buah ini namanya manacu atau kenitu. Ada juga yang menyebut sawo manila. Rasanya sih hampir mirip buah serikaya. Kalau di tempat kalian buah ini namanya apa ya? Terima kasih.